Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusofir Mansyah dan teman saya Alivia Misiana Nur Rahmawati Halo adik-adik semua Jadi materi Pramuka kita kali ini mengenai peta-pita Oh iya, Kak Alivia mau tanya nih sama adik-adik semua Ada yang tau gak apa itu peta-pita? Kalau belum tau, yuk kita cari tau Oke, buat Kak Alivia terima kasih telah bertanya Jadi pengertian dari peta-pita adalah Gambaran keadaan daerah atau wilayah Yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan Yang digambarkan pada gulungan kertas berbentuk pita Disebut peta-pita karena Kertas yang akan digambar atau digarap digulung seperti pita mesin ketik Oh jadi seperti itu ya, Kak, pengertian dari peta-pita Nah terus, apa sih tujuan dan kegunaan peta-pita itu? Oke, jadi disini saya akan menjelaskan tentang kegunaan terlebih dahulu Kegunaannya yaitu Peta-pita sangat erat dihubungannya dengan Tujuan dibuat peta itu sendiri Nah, mengenai kegunaannya tadi kan sudah dijelaskan Sekarang, saya akan menjelaskan apa sih tujuan peta itu Tujuannya adalah sebagai perdoman atau petunjuk perjalanan Apabila akan menuju ke suatu tempat Melintasi daerah yang belum dikenal Ada kemungkinan akan tersesat Kalau hal ini terjadi Maka dengan bantuan peta-pita Yang dibuat dengan mudah kembali menuju posisi semula Dalam hal ini, peta-pita digunakan terbalik Atau berlawanan arah dengan proses pembuatannya Sebagai dokumentasi perjalanan Apabila suatu saat akan mengulangi kembali perjalanan Melalui daerah yang sama Dengan bantuan peta-pita hal ini dapat mudah dilakukan Sebagai perdoman membuat peta wilayah Dengan berpedoman peta-pita dengan mudah dapat Membuat peta daerah atau wilayah tertentu Tinggal penyesuaian dengan skala yang diperlukan Baik, terima kasih untuk Kak Yusuf Sudah mau membantu untuk menerangkan materi peta-pita Terima kasih kembali untuk Kak Alivia yang sudah mau bertanya Tentang materi peta-pita Oh iya, tadi kan Kak Alivia sudah bertanya Sekarang giliran saya yang bertanya Sama Kak Alivia, apakah boleh? Oh iya, silakan Kak Yusuf Bila mau bertanya tentang apa saja Nanti saya bantu untuk menjawabnya Oh iya Kak, apa saja sih perlengkapan Untuk membuat peta-pita? Oke, jadi perlengkapan yang dipersiapkan Dalam pembuatan peta-pita ini adalah Satu, pensil teknik 2B Dua, penggaris panjang Tiga, kertas peta-pita Empat, kompas bidik Lima, meja kerja Kalau hal yang diperlukan dalam pembuatan peta-pita itu apa ya Kak? Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah Satu, penentuan skala Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh Selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada Dua, pembuatan keterangan Keterangan yang dimaksud adalah Apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan Baik yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan Yang perlu diperhatikan adalah Tanda-tanda berupa bangunan-bangunan penting Atau suatu daerah yang mencolok Dan merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan Keterangan dituliskan dalam bentuk gambar peta dan tulisan Tiga, penulisan arah utara, jarak, dan waktu Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap pelukan Oke, terima kasih untuk Kak Alivia yang sudah mau membantu menjelaskannya Dengan senang hati bisa membantu Kak Yusuf Oh iya Kak Yusuf, masih ada satu lagi nih yang belum dijelaskan Jadi, yang belum dijelaskan itu cara pembuatan peta-petanya Kak Nanti adik-adik semua pada bingung Gimana cara pembuatan peta-petanya Oke, jadi cara pembuatannya Yang pertama, pada halaman pertama Kertas laporan, jangan lupa cantumkan Satu, kepada siapa laporan ditujukan Dua, siapa yang membuat laporan Tiga, keterangan atau data laporan Serta tanggal pembuatan, cuaca, tempat, dan sebagainya Pada halaman berikutnya Lalu buat peta-peta dengan ketentuan sebagai berikut Satu, halaman dibagi menjadi tujuh ruang atau kolom Kolom 1, nomor Kolom 2, waktu Kolom 3, laporan perjalanan Kolom 4, jarak yang ditempuh Kolom 5, arah kompas Kolom 6, gambar peta-peta Kiri dan kanan jalan yang dilihat selama perjalanan dan menggunakan gambar berupa simbol Tujuh, keterangan Dua, menulis laporan harus dari bawah ke atas Tiga, setiap berbelok, kita membuat garis pembatas sebagai tanda Kita berubah atau berganti arah Empat, gambar-gambar atau tanda peta diambil dari tanda-tanda peta topografi Lima, menghitung jarak dapat menggunakan tongkat ukur Tambang ukur Meteran atau langkah kaki atau secara ditaksir Enam, jangan mencantumkan hal-hal yang bersifat sementara Misalnya, sekawanan ternak, pedagang kaki lima, gerobak dorong atau mobil parkir Kurang lebihnya seperti itu kealifia penjelasannya Nah, selanjutnya akan ditampilkan contoh gambar dan keterangan peta-peta Ini adalah contoh gambar peta-peta Jarak 0 sampai 50 meter Dari arah tersebut terdapat sekolah Dari jarak 50 meter sampai 80 meter Untuk arah tersebut Terdapat tembok, jalan, dan ladang Untuk jarak 80 sampai 30 meter Arah tersebut Terdapat rumah dan tegalan Ini adalah keterangan gambar Nah, misalnya itu ada sungai, jalan, atau jembatan Itu ada jembatan kereta api, jalan kuda, lembah, bukit, dan lain sebagainya Oke, terima kasih untuk Kak Yusuf atas penjelasan tentang materi peta-petanya Semoga adik-adik yang di rumah mengerti tentang materi peta-peta yang kita sampaikan tadi Cukup sampai di sini materi kita kali ini Kami mohon undur diri Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Salam Terima kasih telah menonton!